Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Seperti biasa, pembahasan kita tidak akan jauh dari dunia bisnis dan investasi. Dan pada hari ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara memilih bank yang baik. Ada 8 cara memilih bank yang baik versi Andre Tuan. Nah, sebelum pembahasannya kita mulai, saya harapkan teman-teman untuk komen, like, dan subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Seperti yang kita tahu, bahwa jumlah bank di Indonesia itu sangat banyak sekali, apalagi sejak terjadinya krisis monitor. Banyak pihak yang beranggapan bahwa membuat bank di Indonesia itu sangat mudah, selama dia ada modal. Sebagai informasi, jumlah bank di Indonesia itu adalah 115 bank. Empat di antaranya adalah bank BUMN, 63 bank swasta, 27 bank daerah, 12 bank campuran nasional dan asing, dan 9 bank asing murni. Nah, tentunya hal itu membingungkan bagi masyarakat ketika mereka harus membuka tabungan, ketika mereka harus membuka rekening, mana bank yang mereka harus pilih. Dan pada channel kali ini, kita akan bahas 8 cara memilih bank yang baik ala Andre Tuan. Cara pertama dalam memilih bank yang baik adalah memperhatikan kebutuhan Anda. Apakah Anda ingin membuka rekening sebagai persorangan atau sebagai sebuah perusahaan? Jadi, di bank itu ada beberapa produk ya. Ketika Anda akan membuka rekening, mereka akan tanya, Anda adalah orang persorangan atau Anda adalah mewakili suatu pihak? Kalau Anda adalah persorangan, maka Anda harusnya membuka rekening tabungan. Sedangkan, kalau Anda adalah nasabah perusahaan, maka Anda akan ditawarkan produk giro. Jadi, orang itu buka rekening tabungan dan perusahaan buka rekening giro. Apa sih bedanya tabungan dan giro? Nah, kalau tabungan, itu Anda akan mendapatkan ATM. Kalau Anda ingin ambil uang Anda, Anda tinggal datang ke ATM terdekat dan tarik uang di sana. Hal ini berbeda dengan nasabah giro. Mereka tidak punya ATM. Mereka diberikannya cek dan beliat giro untuk mengambil uang. Jadi, di situ bisa kelihatan bahwa nasabah perusahaan itu mengambil uangnya, quote on quote, lebih susah ya. Karena mereka harus bertanggung jawab atas perusahaan yang mereka wakili. Jadi, ketika Anda datang ke bank, sekarang Anda sudah tahu ya. Kalau Anda mewakili diri Anda sendiri, maka Anda buka rekening tabungan. Sedangkan, kalau Anda mewakili perusahaan, maka Anda buka rekening giro. Nah, selain itu, bank juga menawarkan beberapa servis seperti deposito. Deposito itu berbeda dengan giro dan tabungan, karena dia pada umumnya tidak bisa diambil. Itu adalah produk investasi ya. Jadi, seperti ini. Misalkan, kalian ingin komitmen untuk berinvestasi di deposito selama 3 bulan. Maka, uang tersebut tidak bisa kalian gunakan selama 3 bulan. Berbeda dengan giro dan tabungan, uangnya bisa kalian ambil kapan saja. Jadi, setiap produk ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang masing-masing, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Cara kedua, ketika memilih bank, adalah Anda harus memperhatikan angka-angka. Angka-angka yang saya maksud di sini adalah biaya yang timbul ketika Anda menggunakan jasa dari bank tersebut. Tentunya, bank tersebut tidak melayani Anda secara gratis, bukan? Mereka mendapatkan uang dari jasa menyimpan uang Anda. Itulah yang membuat bank terus mau mengelola dana nasabah mereka. Nah, biaya yang sering kali muncul adalah biaya cek saldo dan biaya administrasi bulanan. Di sini, Anda harus memperhatikan seberapa besar sih uang yang Anda tabung. Kalau uang tabungan Anda relatif kecil, saya anjurkan Anda untuk membuka rekening yang tipenya silver saja. Itu rekening yang levelnya paling rendah diperbankan. Biaya administrasinya juga kecil, sehingga Anda akan lebih untung. Tetapi, kalau Anda mempunyai kebutuhan transaksi yang besar, saya arahkan Anda untuk membuka platinum saja. Soalnya di situ, dia bisa menampung berapapun transaksi yang Anda butuhkan. Jadi, perhatikan angka-angka tadi ya. Berapa biaya cek saldo dan berapa biaya administrasi bulanan yang dikenakan kepada Anda. Yang ketiga adalah Anda harus memperhatikan berapa setoran awal dan saldo mengendap yang dipersyaratkan oleh bank tersebut. Setoran awal itu berbeda-beda setiap bank. Ada yang mempersyaratkan Anda harus menyetor uang awal 100 ribu, tapi juga ada yang mempersyaratkan Anda harus setor sebesar 500 ribu. Selain itu, ada aturan saldo mengendap. Saldo mengendap itu adalah saldo minimal yang harus ada di rekening tersebut setiap harinya. Nah, saldo mengendap itu juga berbeda-beda setiap bank. Ada yang mempersyaratkan 10 ribu, ada yang mempersyaratkan 100 ribu. Jadi, Anda harus memilih tipe rekening yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Cara keempat dalam memilih bank yang terbaik untuk Anda adalah melihat aksesibilitas. Saya tidak memungkiri bahwa sekarang banyak bank yang mempersyaratkan Anda untuk datang ke kantor cabang bank tersebut ketika ingin membuka rekening. Nah, tentunya Anda tidak ingin datang ke kantor cabang yang jauh dari tempat tinggal Anda sekarang. Pilihlah bank-bank yang dekat. Misalkan, di seputar sini itu ada bank mandiri, BCA, dan BNI. Jadi, saya akan memilih salah satu dari ketiga bank tersebut. Saya tidak akan memilih bank dan amon yang letaknya jauh. Nah, kalau misalkan di dekat tempat tinggal Anda itu adanya bank dan amon, mungkin sebaiknya Anda mempertimbangkan untuk membuka rekening di bank dan amon. Karena aksesibilitas ini sangat berpengaruh terhadap komunikasi Anda dengan kantor cabang tersebut nantinya. Jangan sampai Anda membuka rekeningnya jauh dan ketika memerlukan jasa dari bank tersebut, Anda harus berpergian jauh banget. Misalkan, Anda harus cetak rekening koran. Karena bank yang letaknya jauh, Anda seringkali tidak sempat ke sana. Nah, seperti itu ya. Jadi, pilihlah bank yang cabangnya dekat dengan tempat tinggal Anda. Tips kelima dalam memilih bank yang terbaik untuk Anda adalah melihat akses internet banking dan mobile banking dari bank tersebut. Nah, kita ketahui bersama bahwa tidak semua bank support untuk internet banking dan mobile banking saat ini. Bank-bank buku 4, bank-bank buku 3, itu saya rasa semuanya sudah support. Maksudnya apa? Ketika Anda memiliki internet banking dan mobile banking, Anda tidak perlu lagi datang ke kantor cabang ataupun datang ke kantor ATM untuk melihat berapa sih saldo Anda sekarang dan melakukan transaksi. Anda cukup buka laptop Anda, Anda cukup pegang handphone Anda, dan Anda sudah bisa melihat saldo Anda secara real time. Selain itu, Anda juga bisa melakukan transaksi hanya dari genggaman tangan Anda. Oleh karena itu, saya merasa internet banking dan mobile banking itu sangatlah penting sekali. Minimal, bank tersebut punya layanan SMS banking. Dengan begitu, Anda akan terbantu dalam melakukan aktivitas keseharian Anda. Tips yang ke-6 dalam memilih bank yang terbaik adalah melihat fitur pembayaran tagihan di bank tersebut. Pembayaran tagihan yang penting itu adalah PLN, PDAM, BPJS, dan telepon. Minimal ada 4 ya. Apakah di bank tersebut Anda bisa bayar keempat layanan ini secara sekaligus? Saya ulangi lagi, PLN, PDAM, BPJS, dan telepon. Nah, kalau misalkan bank tersebut belum support salah satunya, saya anjurkan untuk menunda untuk pakai bank tersebut dan memilih opsi bank yang lainnya. Karena apa? Karena kalau di bank tersebut kalian tidak bisa melakukan pembayaran wajib seperti itu, berarti itu akan menyusahkan Anda sendiri ketika sedang buka rekening di bank tersebut. Tips ke-7 dalam memilih bank yang terbaik untuk Anda adalah melihat lini produk investasi yang dimiliki oleh bank tersebut. Nah, ini tentunya terlihat ketika hubungan Anda dengan bank tersebut semakin baik. Anda sudah tidak cukup lagi hanya dengan menyetor dan mengambil uang di bank tersebut. Anda ingin lebih percaya kepada bank tersebut untuk melakukan investasi. Salah satu bentuk produk investasi yang dilayani oleh perbankan itu adalah produk reksadana. Nah, bank-bank yang baik itu memiliki produk reksadana yang cukup lengkap, sehingga Anda bisa memilih salah satunya. Makanya, saya menyalahkan Anda untuk bertanya ke CS atau ke teller bank tersebut ketika akan melakukan pembukaan rekening. Apakah nantinya saya bisa membeli produk reksadana, obligasi, sun, atau ori di bank tersebut ketika nantinya kalian sudah membuka rekening. Tentunya akan sangat bagus sekali kalau misalkan bank kalian bisa melayani pembelian produk-produk investasi tadi. Dan tips ke delapan dan yang terakhir dari saya adalah dengan memperhatikan buku dari bank tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan buku bank? Yang dimaksud dengan buku bank adalah modal yang dimiliki oleh bank tersebut. Jadi, bank yang saya sarankan itu adalah bank buku 4 dan bank buku 3. Nah, bank buku 4 ini adalah bank yang terbaik dari seluruh bank yang ada di Indonesia, sedangkan bank buku 3 adalah bank yang terbaik kedua. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kalau bank buku 3 itu modal inti mereka adalah 5 sampai dengan 30 triliun, sedangkan bank buku 4 itu modal intinya adalah lebih dari 30 triliun. Dengan modal inti yang besar, mereka bisa yakin untuk menjaga uang anda. Maksudnya, anda bisa percaya bahwa uang anda akan dikelola dengan aman oleh mereka. Bahkan misalkan ada masalah dengan bank tersebut, yakinlah bahwa uang anda akan terjaga dengan aman. Dan, pemerintah dengan segala upaya dan tenaganya akan selalu menjaga bank buku 3 dan bank buku 4 untuk tetap beroperasional sehingga tidak mungkin bangkrut. Karena apa? Karena kalau misalkan bank buku 3 dan bank buku 4 sampai bangkrut, itu akan terjadi kerusahaan sistemik ya. Maksudnya adalah, ekonomi Indonesia mungkin akan hancur kalau bank buku 3 dan bank buku 4 itu sampai bangkrut. Oleh karena itu, makanya saya memilih bank buku 3 dan bank buku 4 sebagai tempat saya menyimpan uang. Oke, itulah 8 cara memilih bank yang terbaik versi antretuan. Kalau misalkan anda ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalkan anda suka sama video ini, silahkan tinggalkan like. Kalau anda tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi yang pasti, kalian harus subscribe channel ini, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.